Intro Sassel Lovers mau buat cheese stick sendiri di rumah yang hasilnya supernya Gak perlu khawatir nih karena kali ini aku mau bagi-bagi tipsnya Gimana cara bikin cheese stick yang pasti hasilnya renyah banget Langsung aja kita simak video berikut ini Yang pertama gunakan keju cheddar berkualitas baik Untuk membuat cheese stick sebaiknya gunakan keju berjenis cheddar Sebab parutan keju cheddar ini akan menambah teksturnya dari cheese stick setelah digoreng Pilihlah keju cheddar yang memiliki kualitas baik Agar cheese stick yang dihasilkan memiliki rasa yang gurih, aroma yang harum dan pastinya terasa lebih lezat Yang kedua gunakan campuran tepung terigu dan juga sagu Selain keju, bahan dasar lain dari cheese stick adalah tepung Jadi setepung yang digunakan untuk membuat cheese stick merupakan campuran dari tepung terigu dan juga tepung sagu Dengan perbandingan 5 banding 1 Campuran tepung sagu ini akan membuat adonan lebih kalis dan renyah setelah digoreng Yang ketiga, masukkan air sedikit demi sedikit Walaupun merupakan camilan kering, tetapi adonan cheese stick ini tidak boleh kering ya Saselo first, karena nanti akan sulit untuk diuleni, digiling dan juga dipotong-potong Untuk itu, Saselo first perlu menambahkan sedikit air ke dalam adonan Memasukkannya pun jangan sekaligus, jadi harus sedikit demi sedikit sambil terus diuleni supaya adonan tidak basah saat dibulung Dan yang terakhir, giling adonan hingga tipis dan potong memanjang berbentuk stick Jika adonan sudah kalis, kamu bisa menggiling adonan dengan alat menggiling mie Kalau tidak ada, kamu bisa memanfaatkan botol kaca yang ada di rumah Setelah mendapatkan ketipisan yang dinginkan, adonan kemudian dipotong memanjang berbentuk stick menggunakan pisau yang tajam Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa Saselo first pakaikan untuk membuat cheese stick yang hasilnya supernya Gampang banget kan? Semoga tipsnya bermanfaat Sampai ketemu di tips-tips berikutnya, bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!